happy broken family happy belum pasti broken bisa jadi family selalu di hati ladies and gentlemen boys and girls kembali lagi di takeover friends with benefit podcast bersama happy broken family guys gila dia suaranya gila sih jadi ini gimana sih ini nih aduh ini jadi bro hosnya atau lo hosnya nih enggak acel feynya bro mau di penjara kenapa itu masih itu balik dari luar negeri kabur malah kabur kabur kaburnya kemana nih ke bali harusnya di karantina 8 hari tata dia cuma 3 hari udah kabur di balik ya namanya kalau sangnya kan enggak kebentuk jadi eh bentar nih karena gue jadi bintang kamu disini gue mau nanya dulu sih kenapa happy broken family ini mau ngundang over TVB gitu kenapa orang tua lu cerai gak enggak sih ya orang tua ya apa kita bahas fenomena-fenomenanya aja kali ya nah iya karena banyak banget yang eh perceraian oke itu karena FVB juga aduh dari FVB jadi sempenan biasanya tuh atau jadi baper keterusan masalah rumah tangga cerai bapak kayak gitu ya pak kok ngomongin gue ya maksudnya orang yang udah berumah tangga terus suami atau istrinya punya FVB iya ya tuh cerai ya tuh kalau gitu nyokap lu waktu itu kan sama anak muda itu kan FVB jatuhnya kan iya 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 sih iya nyokap lu yang sama yang nge gym itu kan nge gym gimana ya iya 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 jadi nyokapnya itu iman sih kok ngeluh-ngeluh ceritanya iya tuh udah nyokap gua nge gym terus ketemu cowok di gym terus mereka temenan kebablasan Apanya kebebelasa nih Pertemanannya Temen kok masuk Masuk rumah maksudnya Bener masuk rumah Ketauan Habis itu ketauan sama bokap gue Berujung di perceraian Dan kebocoran Kebocoran kepala cowoknya Ditimpa asbak Ditimpa asbak Sama bapak gue Itu 2000 berapa deh Itu SMPT 2008 Nah 2008 udah ada namanya Mungkin belum ada namanya FWB Tapi Formulanya udah ada Iya narasinya yaudah selingkuh Biasa aja Tapi kan maksudnya kalau dimasukin ke konsep FWB yaudah atur dari temen Terus ada benefitnya Waktu itu benefit kan Cowoknya dapet duit nyokap lu kan Enak banget ya Gue mau dong jadi Mau bocor Gue takut abis dari sini ditimpa Aduh aduh Jadi ya Para noise Para penyintas broken home Hari ini Emang bintang tamunya lagi-lagi Tidak broken home Tidak broken home lagi Sudah dua episode Tidak broken home Emang viral Tapi ini ada Kaitannya dengan perceraian-perceraian Iya ya Siklus-siklus ya Siklus-siklus Season dua ini kita baru satu loh Bentang tamu yang broken Baru panji dong Baru panji Udah empat episode baru Baru panji dong Baru satu Kita mencari sisi lain Dan hari ini kita kedatangan dengan Ini seorang admin Admin Yang sangat fenomenal di Instagram Ini admin pemersatu bangsa Suaranya tuh bisa bikin Cewek-cewek tuh Menggeliat Terus Atuh Cowok Cowok jadi masuk ke Instagramnya Karena nyari cewek itu Atuh Itu pemersatunya ya Iya pemersatunya itu Pada narik-narikan gitu ya Narik-narikan gitu Dan suaranya tuh Enak banget Iya Opening Opening enak banget Aduh Kita kedatangan admin Dari Open Earth FFB Eh kok bisa sih suara lu gitu sih Gak tau ini anugerah kayaknya Aduh enak banget Ngapak anugerah Jadi kayak gitu Gue gak tau Awal-awal mulai tuh Gue bikin podcast Gue ngerasa Suara gue tuh freak Tapi kelapa-kelapa Ketika udah ada Masa yang udah mendengarkan Tiba-tiba banyak dia masuk Dan bilang Kok suara lu Bikin rahim anget ya Gitu Kok suara doang Suara bikin rahim anget ya Dan dia kan kalo misalnya Dia kan Orang nih gak pernah Lihat dia siapa Kita aja kita gak tau nih Gak ada kepalanya nih kan Kita take lagi Take podcast ini nih Goyang 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 Dia dimana-mana Itu pasti tangan doang Dan anehnya nih Kalo di IG Live Story nih Komen-komennya adalah Aduh pengen deh Jarinya masukin Itu gitu Ate banget Tapi bro Tapi bro Itu tuh Memang Menimbulkan kepercayaan diri bro Jadi gini Gue teh pernah pas Kelas 2 SMP ya Oke Temen gue teh ada Gue ceng-cengin Gitu Ini mah bercanda doang Tapi ngecengin gitu Eh bau lu bau Itu orangnya minder bro Minder teh sampe Gak ikut nongkrong Gak ikut ke kantin gitu Terus Kan namanya ngecengin kan Bosen kan Ngecengin Satu orang doang Udah gitu Orangnya udah kena mental Abis itu ngecengin yang lain Ngecengin yang lain tuh yang Norak banget bro sebenernya Dia teh apa Pake Gatsby nya yang Apa gitu Yang kayaknya pokoknya Sekali dipake Ketombean gitu lah Kayaknya Oh Dia mah pake playmaker kok Terus loh Udah mulai renggang Terus kan Terus kan Terus kan Tuh bocet Terus lananya Di melodik-melodikin Ngorot Kayak Kayak Pasya Ungu SMP itu keren mah gitu Keliatannya aneh Cuman karena Dia bergaya kayak gitu Terus dicenggin sama anak Iy cogan Cogan Si setil Si setil Nah itu tuh Tumbuh kepercayaan diri Terus Dia teh nembak Cewek paling cakep Di kelas gua Diterima gak? Diterima Wajih Iya jadi Vibes nya tuh ngaruh gitu Ketika orang dicenggin bau Dia teh jadi mindar Ketika orang dicenggin Cogan Dia teh jadi pede gitu Nah Si FW ini admin Si admin FW ini Kayaknya udah Dapet kepercayaan diri Karakternya udah ada ya Karakternya udah ada Tapi emang Sorry enak banget Tapi Lu mulai overheard FW ini Sejak kapan? Gua Ini gabut sih Waktu itu 2019 Akhir Desember Awal tahun lah Eh akhir tahun Tapi di awal Desember Waktu itu karena Gabut aja Karena By experience pertama Terus gua mikir kayaknya Untuk kolam Si FW ini Kayaknya Banyak banget Karena ini salah satu Fenomena juga kan Khususnya di kota-kota besar ya kan Nah that's why gua coba deh Bikin Biasanya gua emang podcaster Terus gua pikir Gimana kalo bisa Kita bikin kolamnya aja dulu Bikin ekosistemnya dulu Bikin lah si Over at FW ini Instagram tuh ya Instagram Dan juga ada beberapa temen juga Yang emang diranah Konten yang 18 plus Waktu itu ngebantu juga Jadi Grow up di si akun ini Dan Reach out nya juga Untuk orang-orang lain Jadi besar banget Oke Dan terciptanya Podcast tuh Di Kalo gak salah 17 ribu lah Itu udah ada podcast Terus Konten-konten awal Si pas 2019 Itu apa ya Kalo diliat dari Instagram Itu kontennya Cuma just like conversation doang Oke Ingat gak lu Conversation pertama Yang lu posting Kayaknya kalo gak salah Apa ya Oh lagi Lagi ngomong di atas King Koi Kasur Kasur Oke Kalo gak salah tuh Yang ngirim tuh Kayaknya Kamu enak banget sih Ya gitu lah Gue rada-rada Lupa nih Kayaknya nih Nyokap lu sama waktu itu Belah gitu juga Oh Mami Berasa Jiwa muda Eh lu manggilnya apa sih Nyokap Mama Kadang manggil nama ya Halo Tante Tapi apa bedanya FWB sama selingkuh Bagi lu FWB itu kan dari kata Kita bahas dari One by one look ya FWB dari Friends with Benefit Oke Ini konteksnya adalah Pertemenen Ketika seseorang itu Masuk dalam sebuah Siklus pertemenen Cuman yang Membedakan adalah Ada faktor Benefitnya disana ya Dan Benefit tuh luas banget Gak selalu soal uang Tapi salah satunya yang Bisa lu Gue FWB sama lu Dengan state hal itu Adalah ketika Temen ini cuman memiliki Hubungan lebih Dalam artinya Hubungan badan Gitu Oke Dan selingkuh ya Selingkuh tuh Kalau dari KBB Kalau gak salah Sebuah perbuatan Antara satu atau dua orang Dan melakukan secara Diam-diam Iya Gitu Jadi beda nih Beda FWB Selingkuh dan selingkuh Oke Kenapa lu bisa Jadi nyokap gue Tidulu apa yang Temen gymnya tuh apa ya Mungkin temen sih Awalnya temen Semua berawal dari temen kok Ada benefit Ada nyokap lu ngasih uang Mungkin si cowok itu Ngasih kebahagiaan Oh si Jangan-jangan Si FWB ini Awalnya Terus Tindak lanjutannya tuh Bisa jadi selingkuh Bisa gitu gak sih Dari FWB jadi selingkuhan Bisa-bisa Ketika Misalkan ada Dua orang Yang sudah menjalin kasih Contoh Saya ini karena di Happy Broken Family ya kan Contoh kita Family lah ya Angkatnya ya Kalau misalkan orang udah Bernikah Terus tiba-tiba Mereka Menikah dong Menikah Menikah Terus tiba-tiba Mungkin salah satunya Ada yang ngerasa Berawal dari temen Tapi kok tidur bareng Berawal dari temen Outing bareng Tapi kok Pas pagi-pagi Kasurnya jadi Jadi satu Kalau bisa kamar Jadi sekamar Jadi pada saat itu Kalau nge-state Dia bilang Gue FWB Enggak Lo tuh selingkuh namanya Oh itu udah selingkuh tuh Selingkuh Karena kalau misalkan Dia melakukan hal tersebut Secara diam-diam Berarti lo auto selingkuh Bukan FWB Oke Kalau FWB berarti Bisa-bisa Orang tau Sebenernya FWB itu Masuk ke dalam Kategori hubungan yang hidden Jadi orang tuh Kadang di satu tongkrongan pun Kalau misalkan lo FWB-an Ya lo gak usah bilang-bilang Kalau gue lagi FWB-an sama lo Oke Oke Nah tapi kan yang salah Kadang ada orang-orang Menyalah artikan Gue gak selingkuh kok Gue cuma FWB-an doang Gue cuma for sex doang Tapi lo gak bilang Ke pasangan lo Ya lo selingkuh bang Set gitu loh Kecuali Kecuali pasangannya tau Pasangannya Pasangannya Gue ada kayak gini-gini Dan pasangannya pun juga Yaudah gak apa-apa Gue juga kayak gini-gini Itu namanya open Seru ya Open relationship Bisa open relationship Open marriage juga Kalau nyari pasangan yang Bisa open gitu Tadi mana? Dia gak jediain Gue Dia gak jediain Bukan-bukan Dia gak jediain Kenapa tiba-tiba Kadang kali Tadi ini lah yang Dia tau Mungkin ada Mungkin ada Nah ini kita mau nanya Tapi ada kok Ada beberapa yang Emang pernah cerita Gue tuh open marriage gitu loh Dan gue juga kayak Gak habis Bikirnya janji lo udah nikah Buat apa pernikahan Bangsat gitu kan Status doang Iya maksud gue kayak Yaudah Gue tuh dapet yang kayak gitu Mungkin Karena gue punya temen Punya temen Dia T FWB Mas Lingko ya Tapi intinya Dia T punya hubungan Sama cewek Nah cewek ini punya suami Suaminya ini adalah Anak dari Salah satu direktur BUMN Oke Jadi dia T dari keluarga terpandang Dan baik-baik Sementara si Suami dan istrinya ini Ternyata tidak saling cinta Oke Tapi mereka tidak boleh bercerai Untuk menjaga nama baik keluarga Oke ada tuh Jadi kayak gitu Atau terus Si cewek ini FWB sama temen gue Boleh sama suaminya Itu open marriage ya Itu open marriage Open marriage Open marriage Dan si cewek ini Melakukan FWB Sama temen gue Iya Gila gue ngerti bro Kenapa sebuah perasaan Ini fenomena-fenomena Ini emang lagi in banget sih Oh lagi in Iya Nah kalau dulu kan Mungkin orang tidak mengerti Dengan istilah FWB Nah Banyak gak sih sebenarnya Yang lu dapet cerita Dari DM Atau Lu kan punya segmen Kamis gerimis juga tuh Oh iya iya Yang lu ceritain Surat dari pendengar Banyak gak sih Yang ternyata FWBan Tapi dia masih punya pasangan juga Oh banyak-banyak Makanya gue selalu Ini kalau hari kamisnya lagi Kebetulan panas Nggak take konten Kamis gerimis Tapi tetap selalu basah kok Datangnya admin overheard FWB Ini bagus Atau biar Pendengar-pendengar yang Suka-suka kayak gini Nyangkut Atau ke Habis ini mulai gue Perhatiin pendengar-pendengar baru Siapa tau ini sangkut Anjeng Ada cerita gak sih Yang Dia punya pasangan Punya suami Atau punya istri Dan dia FWBan Nama temen kantor Ada yang lu inget gak Gimana dia ceritanya Dia cerita Dia udah jalin Dia emang udah Senikah sama orang itu Udah sekitar 12 tahun Jadi dari jaman kuliah pun Udah emang temen Tapi dari awal tuh gak nge-state Kalau misalkan dia pacaran Sampai pada suatu ketika Dia menikah Dan udah berjalan beberapa tahun Untuk memutuskan Untuk tidak punya anak juga Tidak Oke Terus gue mikir Dia cerita Kalau gue punya FWBan Tiga Ini yang cerita cewek Cewek Anjeng Terus gue Eh rumahnya dimana Gue tanya dong Aduh Jadi apa Temennya Harus masuk Harus masuk Udah batas maksimal Tidak taruh dia ada Mama gue Tapi dia buat cowok Kenapa ini Cewek Terus gue tanya gimana Yaudah akhirnya dia Happy Broken Family Happy Belum pasti Broken Bisa jadi Family Selalu di hati sip Sampai Super Sampaipoints Sampai kung Sampaiשוב Sampai jump